Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sebesar-besarnya kepada pengampu kami, Ibu Devi Mulyana Sari Atas materi yang diberikan dan telah memberi penjelasan tentang tugas dengan sangat jelas Terima kasih Ibu Pada awalnya hari Minggu kami membuat tugas video Yaitu tugas kelompok Itu membuat video roleplay aktualisasi nilai-nilai Eneka Di mana kami memberankan masing-masing perang Kami melakukan syuting melalui media online zoom meeting pada hari Minggu kemarin Sesuai skeneru yang telah dibuat Di dalam video kami berempat berperan sebagai Auditor, atasan langsung, pegawai teladan, dan pegawai buruk Di dalam video awalnya menceritakan tentang adanya pegawai yang datang tepat waktu Dan pegawai yang datang terlambat Kemudian pegawai yang bekerja efektif Dengan pegawai yang bolos di jam kerja Kemudian pegawai bertanggung jawab Dengan melayakan pekerjaan Kemudian menceritakan tentang pegawai buruk Yang tidak ada jiwa nasionalisme Karena dia mengatakan Yang gaji aku kan bukan kamu Tapi negara yang gajiku Kata-kata tersebut menunjukkan Bahwa pegawai buruk itu tidak ada jiwa nasionalisme Kemudian cerita dilanjutkan dengan acuhnya sikap atasan Setelah menerima laporan absensi pegawai Ada pun cerita selanjutnya tentang strategi penyelesaian Yang pertama adalah adanya pemberian sanksi tegas Terhadap pegawai yang buruk Kemudian tim audit melakukan pemeriksaan terkait pelaporan Dengan kinerja yang tidak optimal Kemudian tim audit memberikan solusi Yaitu dengan pengadaan mesin absensi fingerprint Agar penilaian kinerja menjadi efektif dan efisien Dari video tersebut dapat disimpulkan Rangkuman ceritanya adalah Ada penyebab yang menimbulkan efektifitas kinerja pegawai menjadi rendah Karena adanya absensi manual Dampaknya efektifitas kinerja pegawai menjadi rendah Dan strategi penyelesaiannya dengan inovasi pengadaan Mesin absensi fingerprint atau aplikasi absensi mobile Setelah menjelaskan syuting Video tersebut kami olah menjadi satu kesatuan Sehingga menjadi satu file untuk di upload ke youtube Dengan format mp4 Dan kemudian linknya tersebut di upload oleh ketua kelompok ke lms collabjar Setelah selesai melakukan diskusi kelompok Tentang membuat skenario dan syuting video Kami dari angkatan 3 kelompok 3 Melanjutkan pembelajaran sinkronus Dengan pengampu Ibu Devi Meliana Sari Diawali dengan penyataan Bapak Presiden Jokowi Kemudian Ibu Devi menyampaikan tentang Kom Survei Kepuasan Pelanggan Kemudian dilanjutkan dengan Presentasi tugas kelompok Di antaranya presentasi tentang video role model Dari kelompok 1 menyampaikan tentang Nadine Makarin Itu dari kelompok saya sendiri Dan dari kelompok 2 menyampaikan tentang Vera Ertiana sebagai guru garis depan Pedalaman di desa Padang Panjang Penyamatan Alor Timur di Kepupaten Alor Kemudian penyampaian tugas kelompok Tentang strategi peningkatan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka Di mana kelompok kami membahas tentang isu kedisiplinan Dan kelompok 1 membahas tentang isu vaksin COVID Di rumah sakit Haji Adam Malik Dan isu buku perperstakaan di Politekes Kemengkes Riau Kemudian dilanjutkan dengan presentasi Tentang video role play Aktualisasi nilai-nilai aneka Yang kami buat sebelumnya pada hari Minggu Dan diperankan oleh masing-masing akuta kelompok Sekian Learning Journal hari ke-7 ini saya buat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh